She is exactly what I need Hi guys, welcome back to this channel Loh banget gak bikin video ya gak sih? Jadi hari ini aku kembali dengan mereview produk Pasti ada mereview produk Dan produk yang mau aku review hari ini Itu adalah pastinya kecintaan kalian semua Scarlet whitening Yuhuuu Oke jadi aku tuh pengen kasih tau ke kalian Kalo Scarlet whitening itu baru aja nge-launch produk baru Yaitu masker Kayak hampir lengkap gak sih varian skincare mereka Yang untuk wajah kayak bener-bener makin lengkap Tau gak? Jadi aku tuh dapet itu di dalam kayak gini guys Jadi this is the PR package Jadi di dalam sini itu ada Maskernya ntar ya gue tunjukin terakhir Ini tuh di dalam sini tuh aku dikasih kayak Buat nge-aplikasiin si maskernya gitu Terus udah gitu disini tuh ada ini nih Ini adalah stick buat Bentar Nih aku dikasih pengharum ruangan This smells like watermelon And I cannot wait to like Try to open it and then Jadikan ini sebagai pengharum ruangan Thank you so much Scarlet Next pastinya di dalamnya dikasih anduk dong Secara kita akan maskeran ya Jadi abis selesai maskeran Sudah selesai dicuci semuanya Kita elah pake anduk Oke Terus nextnya aku dikasihin ini Ini ada banduk gitu Untuk kalau kita biar supaya gak berantakan Kalau lagi pake masker right Terus nextnya ada ini Jadi ini adalah kayak eye mask gitu It works like this Ini tuh adem banget rasanya Ini bisa banget Kalian kayak taro kulkas gitu loh guys This is the self treatment menu Jadi disini tuh bener-bener kayak ada Aduh Seru banget nih ada sih Penjelasan soal maskernya Pastinya Ups nanti dulu Dan ini tuh kayak cara buat self pampering gitu So I think This PR package is very useful Apalagi tempatnya ini kan Punc banget Thank you Scarlett Aku mau kasih tau kalian Jadi untuk si maskernya itu Scarlett punya dua tipe masker baru Yaitu si Herbalism Muckworth Mask Dan yang satunya itu adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Ini keduanya itu literally baru banget launch And these two literally that good Gue udah cobain Sebelum ini gue review Pastinya Dan setinya pokoknya ada dua masker terbaru dari Scarlett Dan hari ini aku mau bahas Si Herbalism Muckworth ini dulu Jadi tolong di dengar ya Apa kata saya Tapi nih buat warga Youtube yang gak tau Gue emang baru pasang behel guys tuh Kayak I kinda look weird And I'm still like Kayak you know It's very awkward to talk Karena It's been 10 years Ya 10 years Gue Lepas behel ya gak sih kayaknya 10 tahunan gak sih Atau 7 tahunan ya I don't know Kayak dulu gue pernah pake behel terus Sekarang gue pake lagi Because Yaudah Kita mau bahas masker Mohon maaf kenapa jadi curcol Alright Jadi sekarang aku mau ngebahas dulu soal si packagingnya Jadi untuk si segi packaging Dia tuh bentuknya kayak gini ya Jadi dia bener-bener dibungkus sama Ada kertas kardusnya gitu Yang dimana disini tuh juga banyak banget infonya Kayak ada benefitsnya Terus gitu ada ingredientsnya yang literally selengkap itu Terus udah gitu disini juga ada how to use Terus udah gitu cara taro di tempatnya tuh dimana gitu loh Maksudnya ini jangan ditaro di bawah matahari Misalnya gitu Terus Untuk isinya itu kayak gini guys Tuh Ini literally kayak isinya tuh banyak Jadi kayak Lo gak bakalan rugi Mohon maaf Jadi ini pas dibuka Itu kalian sebenernya udah dapetin nih Yang namanya nih si spatula kecil Jadi kayak lumayan banget ya gak sih buat traveling Gak usah bawa-bawa yang gede-gede gitu Terus ini kalian bisa buka And then the texture looks like that Tuh liat deh Ini tuh bener-bener tekstur yang kayak Hmm ini enak banget teksturnya Bukan tipe masker yang literally kayak clay mask Bukan kayak mud mask juga Jadi bener-bener kayak in between menurut aku Jadi tuh dia kayak ada claynya Ada semi-semi rasa-rasa kayak clay mask Terus udah gitu ada rasa-rasa mud mask Tapi juga dia gel gitu loh kayak You have to try this sih Baru kalian bisa kayak ngerasa Oh gitu ya Kak Sheila Yes Just like that Alright jadi si masker ini ya Namanya juga Herbalism upward mask Yang dimana dia ini itu cocok banget buat kalian yang pori-porinya tuh besar Terus kulitnya tuh cenderung ke normal to oily Yang kulitnya juga berjerawat Dan buat kalian yang kayak pengen ngedetox wajah gitu Jadi misalnya kayak abis pake makeup gitu kan Itu kayak lo pake makeup berhari-hari Karena pake masker itu emang seminggu Dianjurinnya tuh sekali sampai dua kali Jadi kayak misalnya lo ngerasa Duh minggu ini gue tuh makeupan mulu You can just try this Btw gue pengen kasih tau dulu Cara penggunaannya Jadi Kalian harus make sure muka kalian tuh bersih Sebersih-bersihnya kayak udah cuci muka Terus baru kalian pake ini si maskernya Itu kalian olesin aja ke seluruh wajah Kalian ratain Terus kalo udah selesai Kalian tunggu 10-15 menit Aku sih biasanya 15 menit Terus kalo udah aku tinggal bilas dia pake air bersih Gitu kan segampang itu cara pakenya Nah jadi begitu cara pakenya Untuk kandungannya ini tuh bener-bener wow sekali Yang buat gue tuh bener-bener kayak I love it Gitu loh selok itu Jadi di dalam sini tuh Kandungannya ada Muckwort extract pastinya Terus ada vitamin C Ada glutathione Niacinamide Bambu charcoal Tuh Kalian ngedetox pake bambu charcoal Terus ada allantoin Ada kandungan chlorophylline Dan green tea powder Jujur nih semua kandungan yang aku udah tadi sebutin tuh Menurut aku bener-bener wow banget Emang buat kita yang kulitnya tuh normal to oily Terus udah gitu yang pori-porinya besar Dan juga buat kita-kita yang kulitnya berjerawat juga pastinya Karena kandungan-kandungan tersebut tuh kayak Oke banget Untuk ngebantu nge-heal si jerawat Bikin si minyak yang ada di wajah kita tuh lebih terkontrol Dan juga pastinya bisa ngedetox wajah kita kalo kita tuh kayak pake makeup mulu gitu kan Nah aku pengen kasih kalian penjelasan nih ya Soal si kandungan-kandungan tersebut tuh gunanya apa sih kak gitu kan Nah ini aku gak tau Jadi kandungan si macworth, chlorophylline, dan juga allantoin nih bertiga ini nih Dia bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat tuh si jerawat Dan setelah kalian pake dan bilas Aku pun pribadi ngerasa banget parah seberasa itu Wajah tuh auto lembut tau gak sih Kayak lo gak percaya lo cobain bener-bener Soalnya ini begitu setelah dibilas literally kelar-bilas Lembut kulit rasanya tau gak sih Dan pastinya kulit itu tuh rasanya kayak lebih bersih gitu Tapi gak ninggalin kesan yang kayak kering, keronteng gitu Enggak, jadi masih tetep ada rasa lembab tapi bersih dan juga lembut arah Nah kalo kandungan si bambu carkol, green tea powder, dan juga niacinamide nya Itu bisa bantu untuk menyamarkan tampilan si pori-pori Ngebersihin si pori-pori kita juga Dan pastinya mengontrol minyak yang ada di kulit kita Jadi bener-bener kayak Tuh muka tuh bener-bener kayak dirawat Serawat itu biar supaya si oilnya tuh gak terlalu banyak Karena oil kalo terlalu banyak itu bisa bikin kulit jadi lebih cepat berjerawat gitu kan You don't want that, right? Jadi makanya dikontrol tuh si minyaknya pake si maskri ini FYI, Markworth sama Allantoin itu juga bisa bikin si kulit kita jadi kerasa lebih hydrated Jadi makanya tadi aku bilang kan Gak kerasa kering samsek, bener-bener kerasanya tuh tetep lembab walaupun dia bersih Nah buat kalian yang kayak Itu di dalemnya ada bulir-bulirnya gak sih kak gitu Jujur nih ada Tapi bukan yang tipe banyak bergerumun gitu Kalian bisa liat sendiri nih di clip disini Itu pas aku lagi kasih liat ke kalian soal si tekstur yang udah aku pakein di wajah Itu keliatan banget kan kayak ada sih sedikit kayak daun-daun gitu kan ya Cuman tapi itu gak banyak Dan itu yang aku suka Karena aku tuh gak terlalu suka kalo misalnya kayak yang terlalu banyak tuh Kayak si butiran-butiran itu Jadi ini tetep bisa nge-exfoliasi si kulit kita Cuman lebih gentle gitu Se-gentle itu menurut gue bahkan Jadi ini untuk kulit yang sensitif menurut aku oke banget juga Karena kulit gue sensitif FYI Jadi intinya nih masker ya kalo menurut gue Itu oke banget buat kalian yang kulitnya tuh normal to oily pokoknya Yang pori-porinya besar Oilynya tuh menurut aku yang kayak butuh banget dikontrol gitu kan Dan juga buat kalian yang berjerawat atau kulitnya tuh gampang iritasi Jadi you can just try this Ini bener-bener aku langsung jatuh cinta parah sih Begitu gue nyobain ini Soalnya dia tuh dari segi tekstur Dari segi setelah dibilasnya Itu oke Jadi gue I have no problem with this I mean love with this to be freaking honest Kayak lu bisa liat sendiri kan tadi Dibuka tube nya kayak udah tinggal segitu Karena liat-liat gue pake gitu Jadi kayak I love this Nah kalo ini tuh si Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask Sama ya dia di packagingnya juga ada benefit ingredients Terus udah gitu how to use DLL Nah kalo masker yang ini tuh dia cocoknya Buat kalian yang kulitnya cenderung ke normal to dry Terus kulit yang kusam sama punya nona-noda bekas jerawat Terus untuk kandungannya itu Disini dia ada Centella Asiatica Ginseng Extract Allantoin Grape Water Dan The Mask Rose Water Terus udah gitu Si kandungan Vitamin C dan Niacinamide itu bisa bikin kulit kita jadi lebih cerah pastinya Dan juga dia ada kandungan Seven Berries Alias 7 macam buah beri yang kayak akan antioksidan Jadi kulit kita tuh mampu dicegah kerusakan kulitnya gitu loh Dari Radikal Bebas Terus juga bisa sebagai Anti-Aging Nah BTW nih ya Buat kalian yang mau beli nih Udah bisa banget Karena dia udah launch dari tanggal 29 Oktober Jadi silahkan kalian purchase Buat kalian yang mau beli bisa banget Langsung ke Shopee Mallnya Scarlet Whitening Official Shop Dan juga nomor Whatsapp yang ada di bawah sini Nih aku tulis nih tuh kalian bisa langsung pesen aja Jadi itu dia review lengkap aku Soal si Scarlet Whitening Herbalism Muckworth Mask ini Thank you so much for watching If you guys enjoy this video Don't forget to give this video a big thumbs up And don't forget to click that subscribe button if you haven't already And don't forget to share this video to everyone Everybody Literally everyone Jadi sudah kayak gitu saja Thank you so much for watching Aku harap info yang aku bagikan ke kalian ini membantu ya Jadi sudah kayak gitu saja Thank you Bye 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 bye